kemarin udah kebang dan sudah di update hari ini belum ada update rencananya tiga hari sekali sih cuma kalau aku sibuk ya mungkin kedepannya seminggu sekali aku ngomong soal pertemanan kan sudah kenal 11 tahun lalu nah saat itu Icah sebagai apa Vanessa sudah seperti apa kita saling kenal Oh saya masih sendiri Vanessa juga masih sendiri setelah itu Vanessa dengan Mas Didi pacaran terus setelah itu ya sampai saat ini kenapa sering intens komunikasi dengan Almarhum ya selalu cerita-cerita sih kayak waktu Almarhum pergi paginya malamnya masih teleponan sama aku mengenal mengenal sosok Vanessa pertama kali itu setelah kasih melihat mengenal periang anaknya menyenangkan terus Royal hitung-hitungan teman-teman terus tuh Icah sendiri ketika itu sudah 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 di dunia entertainment saya di dunia entertainment saya kan nggak pernah di dunia entertainment justru pekerjaan saya resiko nih saya terkenal tuh resiko gitu beneran nah bagaimana bisa kenal dengan Vanessa? dari temen ke temen kita main aja gitu dan kalau misalkan saya banyak followers sebelumnya memang hadiah aja kelebihan gitu apa sisi positif dan manfaat ketika berteman dengan Vanessa? sisi positifnya? dan manfaat berteman dengan Vanessa? ya banyak kita banyak saling surhat saya punya zaman dulu pacaran Vanessa pacaran ya kita sama-sama saling sharing terus kalau pergi sama-sama dan dulu sama Vanessa hampir setiap hari jadi kalau misalkan kita nggak setiap hari hari ini kemana? hari ini kemana gitu? hari ini aku ada kerjaan mem gitu ya udah ketemu ya hari ini kita ketemu nggak gitu gitu aja maksudnya kayak saling melengkapi aja sih pernah salah sama putus? putus apa? ya ketika pacaran ya pasti lah kan dari udah lama zaman kita saya juga punya pacar Vanessa punya pacar sekarang akhirnya saya punya anak Vanessa udah punya anak gitu saya pertama kali melihat ketika dikenalkan oleh teman apa yang Ica tangkap sosok Vanessa itu? sosok Vanessa itu priak dia humble banget sama semua orang walaupun pada saat itu Vanessa sudah jadi artis lah ya tapi ya sama seperti sekarang Mas Bibi Vanessa dua-duanya humble sama siapapun orang yang dia baru kenal aja semua pasti halo halo malah dia lebih kasih tangan duluan gitu oh dia yang mau mulai untuk? ya baik Mas Bibi baik Vanessa sama siapapun dia nggak pernah pandang dia orang kaya atau sama temen saya yang saya bawa setelah sama-sama punya keluarga apa yang sering dibicarakan? setelah sama-sama punya keluarga ya bicara tentang anak bicara nggak sih kadang kalau udah punya keluarga kita suka bahas tentang tas gitu sih yang happy-happy aja cuma kayak gosip-gosipin apa ibu-ibu iya puternya berapa usia Sarah? siapa saya? putri oh putri berapa? usia 9 tahun oh 9 tahun lebih dulu menikah ya oke eh usahanya apa sih? aduh ada deh dokter ya? nah 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 dokter ini 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 oh kan banyak orang tidak tahu siapa ini Ica iya nanti cari tahu sendiri aja bukan bukan kalau iya kayak di pengadilan bukan maksud saya gini Ica ketika banyak orang bertanya nah lewat tulisan aku ini dijelasin tentang tanya sosok Ica yang di belakang semua pergerakannya dalam ini orangnya ya yang pasti pengusaha tapi usahanya apa ya orang yang tahu aja orang yang tahu aja oke makasih suami mendukung semua kegiatan ini saya oke makasih ya oke makasih Ica oke oke oke